Ingatan kita lebih tajam tentang bagaimana perjalanan umroh ini, maka akan ada beberapa pertanyaan. Semua akan ditanya. Pertanyaan pertama, Umbu Mariam, apa nama gunung di sebelah kiri kita? Tuh, ada tulisannya itu. Yo, ada tulisannya itu. La ilaha illallah. Jabal. 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 Jabalnya ada? Naam, Jabal. Jabal la ilaha illallah. Ada tulisannya, la ilaha illallah. Baik, insyaAllah kita akan mulai dari kanan anak. Dari kanan anak sebelah mana? Umbu Mariam. Pertanyaan pertama, sebutkan lima tempat di Madinah yang disunahkan untuk dikunjungin. Masya Allah. Boleh dibatis ya? Boleh dibatis ya? Boleh. Pertanyaannya urut, semuanya akan ditanya. Dapat hadiah, yo. Makam baki. Makam baki. Masjid Nabawi. Masjid Nabawi. Makam syohada. Syohada Uhud. Masjid Kuba. Terus. Makam Nabi. issues. Masjidも. Masjid. Sertus. Hadesnya parfum. InsyaAllah. Misik. Misik. Gak boleh dipakai. Karena sedang dalam kondisi. Terus. Pertanyaan kedua. Nomor. Masul SAW hijrah ke Medina Bersama siapa Nabi hijrah ke Medina Tuh enggak kan Ini semuanya urut nanti ini Siapa yang mendampingi Nabi hijrah ke Medina Iya sahabat Abu Bakar Siddiq Masya Allah Barakulah Fikum Yang muda-muda Nenek-nenek sekarang Masya Allah ini lebih muda lagi nih Apa keutamaan Masjid Kuba Iya Masjid yang pertama kali dibangun Ya kedua Apa pahala sholat Masjid Kuba Dapat pahala apa Kita sudah sholat kemarin di Kuba Yuk dapat pahala apa kita ini Iya Sama dengan umrah Pahalanya Masya Allah Belum umrah sudah dapat pahala umrah Masya Allah Barakulah Fikum Pertanyaan Ke Empat Berapa pahala sholat di Masjid Al-Aqsa Bedanya sama Masjid Nabawi Yuk Berapa 500 Iya ada riwayat 500 Tapi yang kemarin kita bahas Kemarin kan kita sudah bahas 250 Seperempat sholat di Masjid Nabawi Iya Masya Allah Barakulah Fikum Masya Allah Masya Allah Baik Pertanyaan kelima Yuk Berapa yang meninggal sahabat Nabi di Uhud Masya Allah 70 Langsung Langsung Masya Allah Baik Terus Sebutkan Dua sahabat yang meninggal di Uhud Yuk Hamzah Ya Hamzah Siapa lagi yang mirip Amat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Yang kafannya gak cukup Yuk Muhammad bin Uwena Yuk Siapa tuh Sahabat Nabi yang mirip Amat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Yang ketika dimakamkan kafannya gak cukup Uwain Uwain Siapa Uwain 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 Itu yang jaga makam itu Yuk siapa Mus'ab bin Umayr Nah Nah Hadiahnya separuh Nanti separuhnya Kembalikan Tahi Barakulah Fikum Pertanyaan Ke 7 Nah Ini kalau gak tau Bahaya Bahaya Siapa Nama sahabat Nabi Yang tangannya Tertebas Waktu melindungi Nabi Alaihi Wasallallahu Alaihi Wasallam Di perang Uhud Yang sebagian Yang sebagian badannya Sebagian tubuhnya sudah di surga Dianya masih disini Nah kemarin kita cerita tuh Kenapa Kenapa Nah Tunggu anak cari yang lebih susah Nah Apa pertanjemahnya Baik Nama Perang Yang para sahabat Diperintahkan untuk membuat Parikh Perang apa Masya Allah Perang Honda Perang Honda Nah Perang Honda Konduktornya Parikh Siapa Nama sahabat Yang memiliki Ide Bikin Parikh Tunggu Tunggu Siapa Sahabat Ini Bang Yongki Masa Sekamar Sekamar Sama Ustadz Oke Kita bantu Kita bantu Huruf Awalnya S Salahuddin Salahuddin Itu yang diaksel Masya Allah Nah siapa tuh ada yang mau bantuin Salman Al-Farisi Itu kan gak nyimak kan masalahnya Masya Allah Paritnya nyimak Pertanyaannya Berapa panjang parit 2,5 km Masya Allah Betul ya ma Rebar 4,5 meter Dalamnya 3,5 meter Masya Allah Oke siap Berapa hari Pertanyaan selanjutnya Masya Allah Ibu Berapa hari penggalian parit Yuk 7 hari Iya lah Gak apa-apa lah 7 hari 6 sampai 24 hari Tapi yang rojir Masya Allah 6 hari Perjalanan itu Parit Baratulah Assalamualaikum Baik pertanyaan selanjutnya Siapa nama istri Nabi Yang bapaknya namanya Umar Yuk Aisyah nanya bu bakar lah Khadija Yuk siapa Siapa nih Baik Awalnya H Sekarang yang pegang kamera Nah sekarang yang pegang kamera Kita tanya Nah kita tanya Nah pertanyaan paling susah Nah pertanyaan paling susah Tahun berapa Tahun berapa Masjid Aksol Diterima kuncinya oleh Umar Min Khattab Projembatalan Yuk Tahun berapa Jadi negeri Islam Masjid Aksol Yuk 2017 2017 itu mah Pak Is yang pegang kuncinya Nah Gimana Enggak Umar bin Khattab Terima kuncinya kapan Umar Waktu dia Khalifah Waktu dia Khalifah Dia pegang kuncinya Tahun berapa Yuk 16 16 Tahun berapa Kuncinya Puncak puasa Bit Puncak puasa Ayamul Bit Tanggal berapa Puncaknya Tanggal 15 Wah Insyaallah Bismillah Diterima kasih hadiah Fahal Insyaallah Masya Allah Masya Allah Karena pertanyaan Jawabannya Salah Nah Nanti-nanti Ada hadiah khusus Masa yang pegangin Kamera Dianya Parfum Beda 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 Insyaallah Pertanyaan selanjutnya Sebutkan Tahun 15 Tahun 15 Puncak 15 hijri ya 15 hijri ya Itu sudah Masuk ke negeri Islam Artinya Empat tahun setelah wafatnya Rasul Sallallahu Masjid Al-Aqsa Nabi meninggal Nabi meninggal Ya ini pertanyaan selanjutnya Baik Buat istrinya Bang Dodi Tanggal Hari Dan tahun berapa Nabi meninggal Sallallahu Tahun awal Hari Senen Hari Senen Tanggal Tanggal tahunnya Tahun 11 Masya Allah Baratul Lafikum Ya Kita langsung ke Bapak Is Masya Allah Lagi meriah Sebutkan Dua bujangan Di bus ini Namanya Fahat Fahat siapa namanya Fahat siapa namanya Fahat siapibi Betul Yang kedua Masya Allah Ya betul Lepas hati ya Masya Allah Masya Allah Masya Allah Masya Allah Masya Allah Ada yang Masya Masya pertanyaannya Enggak Soalnya dia Merem barusan Gimana Kita sekarang Kasih pertanyaan Yang sesungguhnya Masya Allah Nah Sebutkan Doa Dan keluar masjid Baik Hadiannya udah dapet tuh Kita tiap hari Masuk masjid Keluar masjid Apa doanya Nah Bimana tiap hari Masuk masjid Kita gak baca doa Keluar masuk Keluar masuk Keluar apa doanya Masuk Apa doanya Gimana Gak apa-apa ya Allah Bismillah Allahumma Ini asaluka Kalau masuk masjid Apa doanya Ada Rasulillah Allahumma Ftahli Abuaba Rahmatik Kalau masuk Abuaba Rahmatik Kalau keluar Abuaba Fabrik Sama Bismillah Wassalatu Wassalamuala Rasulullah Allahumma Ftahli Abuaba Rahmatik Barakallahu Fikul Hadirnya udah dapet Nah pertanyaan selanjutnya Apa keutamaan Apa keutamaan Tempat diantara Rumah Nabi Sallallahu Sallam Dan mimbar Yuk Ya Raudo Apa keutamaannya Keutamaannya Raudo Raudo Itu artinya taman Dari taman-taman surga Apa keutamaannya Doanya makbul Terus Apa lagi Doanya makbul Minta apa Dari sana Minta suami Supaya sembuh Alhamdulillah Sembuh Itu dikabulkan Sama Allah Masya Allah Dari Barakallahu Ya berkaitan dengan Raudo Jemaah mengingatkan kembali Raudo Ini adalah Taman Dari taman-taman surga Apa keutamannya Ada dua Yang dijelas Kami para ulama Yang pertama Tempat itu Lokasi itu Akan diangkat Ke surga Kelak Pada hari kiamat Itu akan jadi tempat Dari taman surga Nantinya Yang kedua Beramal di tempat itu Akan memudahkan Orang akan masuk surga Tempat itu Maka tidak ada Kekhususan untuk berdoa Sebenarnya Ya ngaji Ya sholat Ya berdikir Apa saja dilakukan Di sana Barakallahu Ya pertanyaan selanjutnya Nah tunggu bentar Bentar Nah Apa doa Oh apa doa Berapa sahabat Yang dimakamkan Dibaki Nah tunggu Ngetung Nah perlu Ngetung kita Dulu ada Orang Indonesia TKI Datang ke Masjid Nabawi Dia muter-muter Ketemu kita Kita waktu mahasiswa Ada apa pak Nggak saya Habis ngetung Tiang Masjid Nabawi Anak saya Kenapa kok harus dihitung Iya soalnya Kadang-kadang saya ditanya Di kampung Kamu udah kenabawi Berapa jumlah Tiangnya Terpaksa dia Hitung Jumlah tiangnya Baik Berapa Sahabat yang meninggal Di Yang dikuburkan Dibaki Sepuluh ribu Ya maaf Sepuluh ribu Sahabat yang dimakam Kenibaki Taib Pertanyaannya Baca apa Kalau Lewat kuburan Apa Assalamualaikum Ahlal kubur Selesai sudah Dara Qawmin Mu'minin Inna InsyaAllah Bikumlahikun Assalamualaikum Al-Fatiha Dan kebelakang Pertanyaan selanjutnya Baik Apa Keutamaan Ziarah kubur Yuk Itu sebenarnya tadi Ziarah kubur Tujuannya Yang pertama Mengingat kematian Kalau doa Bisa di rumah Yang kedua Kita ucapkan salam Kepada mereka Mendoakan mereka Ketika datang ke kuburan Baik Barakallahuikum Pertanyaan selanjutnya Mengapa Siapa Oh mas Agus Mengapa Tentara Berapa jumlah Tentara Pemanah Yang ada Di bukit Pemanah Dan mengapa Mereka turun Jumlahnya 100 Ya Yang ini Hampir salah Hampir salah Separuhnya 50 Kan 50 Kemarin Berapa Yang mati Sahabat 70 Nah Pemanah Yang diletakkan 50 Orang Yang turun 40 Tinggal 10 Di atas Pertanyaan selanjutnya Mengapa Mereka turun Mereka itu Sebenarnya Berijtihad Artinya Mereka melihat Kita sudah menang Ada apa kita tetap bertahan Di sini Padahal Pesan Rasul Menang kalah Menang kalah Tetap Di atas Satu Perintah Nabi Dilanggar Apa yang terjadi Kekalahan Bagaimana kita ini Kalau banyak Perintah Perintah Nabi Yang kita Langgar Apakah kita akan Menang kembali Barakallahu Baib Pertanyaan selanjutnya Sebutkan Tiga macam Wafa Alwafa Alwafa itu Terjemahannya Kemarin kita Ngobrol Ustaz Fakhruddin Apa terjemahan Wafa yang Paling tepat Bukan Balas Budi Setia Jadi Wafa itu Kemarin kita Ngobrol panjang Ustaz Fakhruddin Untuk cari Kalimat yang Paling pas Untuk itu Akhirnya kita Temukan Disebutkan oleh Sheikh Samir Alwafa itu Artinya Artinya Mengakui Kebaikan orang Dan membalas Budi Maka kemudian Terjemahan yang Paling cocok itu Adalah Setia Setia Seperti Ada Percontohan Anjing itu Adalah binatang Yang Setia Yang dia Tidak pernah Lupa Sama yang Berbuat Sebagaimana Cerita-cerita Kemarin Sebutkan Tiga macam Wafa Kesetiaan Yang dibahas Oleh Sheikh Samir Setia Kepada 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 Yang pertama Kemudian Setia Kepada Orang tua Setia Kepada Kepada Sama istri Yang keempat Setia Kepada Sahabat Masya Allah Barakalul Fikul Kirim Ke belakang Baik Pertanyaan Selanjutnya Apa Yang dibaca Orang Kalau minum Air Zamzam Doanya Bebas Kan tadi Udah dibahas Air Zamzam Itu Sesuai Dengan Niat Meminumnya Jadi Niat Minumnya Terserah Mau niat Apa Kita kasih hadiah Karena Nggak bisa jawab Berarti Niat Tahu Jamaah Kalau Bacaannya Nggak ada Yang khusus Jadi Hadiahnya Dua Masya Allah Jadi Bacanya Bebas Doa tadi Yang disebutkan Itu dibaca Oleh Ibn Abbas Sebutkan Silahkan Dibaca Tadi kita Nyebutkan Doa Yang dibaca Oleh Abdullah Bin Mubarok Apa yang diminta Abdul bin Mubarok Agar dia Tidak Kehausan Di Padang Masyaf Ini doa Minta Doa Pertanyaan Selanjutnya Apa yang Dibaca Orang Ketika Naik Ke Bukit Sofa Ya Terus Buat Adik Sekarang Pertanyaan Buat Adik Eh Pertanyaannya Kirim dulu Kirim dulu Udah siap? Adik kecil Udah siap? Nah Apa yang dibaca Doa apa yang dibaca Waktu di tempat Sai Apa saja Apa? Apa saja Masya Allah Keren Jadi ada doa yang dianjurkan Baca apa? La ilaha illallah Wahdahu la syarikalah Lahul mulku Wahul hamdu Wahu ala kulisya'in khadir Terus la ilaha illallah Wahda Sadaqa wa'dah Wa nasir abda Wa azam al-ahzab wahda Setelah itu Baca Allah Berkbar tiga kali dulu ya Setelah itu berdoa Setelah itu Baca itu lagi Terus doa lagi Yang ketiga Setelah itu Baca doa itu langsung melanjutkan perjalanan Baik Pertanyaan selanjutnya Masya Allah Dapet pahala apa Orang yang tahlul Tiga pahala orang yang tahlul Tadi kita bahas Yang satu Dengan setiap rambut Dosanya diampuni Baik Yang kedua Tuh yang ditanya Yang itu Masya Allah Tenang dulu Nah Gimana? Yang pertama Yang pertama diampuni dosanya Dengan setiap rambut Yang kedua Dapet pahala Dengan setiap rambutnya Satu pahala Satu dosa dihapuskan Yang ketiga Jadi cahaya Kelak pada hari kiamat Masya Allah Jemaat Masih ada gak Oh ada jemaat Kok ada yang besar ini Nah pertanyaan yang susah Siapa? Oh Masya Allah Belum Fahad terakhir Fahad kita minta Kesimpulan dari semua pertanyaan Maju ke depan Fahad Nah Sebutkan Apa yang harus dilakukan orang Ketika melewatin rukun Yamani Nah ada ngeriang keras Gimana? Lewat rukun Yamani Apa yang dilakukan? Baca Rabbana Terus sebelum baca itu Mengusap rukun Yamani Kalau gak bisa diusap Gak perlu di Ngasih isyarat Gak perlu ngasih isyarat Cukup Nusap Baca Bismillah Kalau gak bisa Ya tinggal Langsung Rabbana Atina Fi dunya Hasana Wafil akhirat Yasana Waktina Baik pertanyaan selanjutnya Ketika memulai tawaf Ketika memulai tawaf Apa yang dilakukan dengan hajar aswat? Yang pertama mencium Kalau tidak bisa mencium Mengusap Kalau gak bisa mengusap Kirim sesuatu Kita punya tisu Kita punya apa Tempelin ke hajar aswat Lalu kita Cium Waktu itu Nabi SAW Kirim tongkatnya Gak bisa Isyarat Tidak perlu di Cium Barakallahu fikum Masya Allah Hebat-hebat Rombongan kita Cium Baik Ini tinggal Tinggal beberapa pertanyaan Ghafin mana Ghafin? Baik bapaknya Ghafin Tiga bekal Tadi kita sempat menyinggung Tiga bekal Yang perlu Dibawa oleh orang yang umroh Agar umrohnya Diterima oleh Allah SWT Tiga hal Tadi pagi kita bahas Supaya umroh kita Diterima Yang pertama Ikhlas Baik Yang kedua Apa yang kedua? Kurang keras banget Sesuai dengan sunnah Ya maksudnya Sesuai dengan ajilan Yang ketiga Yang ketiga Apa kita? Bekalnya harus Halal Biaya yang dibawa itu Halal Masya Allah Ini hadiahnya besar Berarti paruan sama Ghafin Untuk Fahad Dia hadap maju ke depan Ayo had Dua pertanyaan Dua menit lagi Masya Allah Lai pertanyaan buat Apa doanya Nabi Ibrahim Setelah bangun Ka'bah? Sesuai Yo Ini kamar nama Ustaz Di tersisa ini Apa? Paling susah Kamar nama Ustaz kan? Ya Rabbana Taqobbal Mina Innaka Antas sami'u'l-Ali Masya Allah Alhamdulillah Kita kasih ada yang besar buat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Insya Allah Buat Ghafin Ghafin Tidur Ghafin Tapi insya Allah jamaah Nanti Ghafin Ada pertanyaan khusus Sama Ana Dia berdua Khususan Alhamdulillah Udah selesai kita Hampir 30 menit Kuis ini Karena Ana lihat Sebagian sudah mulai merem-merem Ana kasih waktu Untuk membaca Bismillah Alhamdulillah Silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh